Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiatu, nama budaya, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan media, semoga hari ini dan seterusnya dalam keadaan fit. Dan kita kembali bertemu hari ini secara virtual dalam press briefing mingguan edisi Kamis 3 November 2022 yang akan menjawab berbagai pertanyaan rekan-rekan media terkait perkembangan polugri dan aktivitas diplomasi Indonesia. Ya, berbagai pertanyaan dari rekan-rekan juga sudah disampaikan kepada kami untuk kiranya akan dijawab dalam polugri. Dan nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di awal sesi Question and Answer. Dan rekan-rekan media seperti biasanya press briefing difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Satu Kaisasya, yang pada kesempatan kali ini juga akan didamtingi oleh narasumber lainnya, yaitu yang pertama adalah Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Nandung Habib, Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yudha Nubraha, serta Direktur Seksilu, yang juga merupakan Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi atau PPPE, Ibu Lintang Paramutasari. Akan segera bergabung juga bersama kita, Direktur Informasi dan Media, Bapak Harisil Harkomolo. Dan untuk efisiensinya acara ini, kita akan mulai press briefing kali ini, dan atas izin dari Pak Judit, kami akan mengundang yang pertama adalah Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Asarul Habib, untuk menyampaikan briefing terkait isu yang sedang ditangani. Kepada Bapak Direktur Habib, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati tentunya Pak Dirjen, Pak Dir Budha, dan Bu Dir Mita, serta tentunya rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenankan kami pada kesempatan kali ini, menyampaikan informasi terkait rencana partisipasi Indonesia pada Universal Product Review keempat di Dewan HAM yang akan dilakukan pada tanggal 9 dan 11 November 2022 di Genewa. Tentu ini merupakan kesempatan yang penting, dan karena itu kita juga nanti sebagai informasi merencanakan dilakukannya press briefing virtual juga langsung dari Genewa pada tanggal 9 November 2022 pada kisaran waktu jam 7-8 waktu Indonesia Barat malam hari oleh Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Dubes, wakil tetap RI kita di Genewa. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai gambaran awal, saya ingin gambarkan dulu bahwa Universal Product Review atau biasa kita sebut sebagai UPR adalah sebuah mekanisme di mana 193 negara anggota APBB berada di Dewan HAM melakukan katakanlah semacam proses interaksi, diskusi untuk mereview bagaimana sebuah negara melakukan upaya pemajuan perlindungan HAM di dalam negerinya. Karena itu negara yang akan datang, yang akan hadir, nanti akan diberi kesempatan untuk menunjukkan capaian dan tantangannya dalam pemajuan dan perlindungan HAM tersebut. Tentu akan banyak sekali isu-isu yang akan disampaikan, termasuk misalnya laporan yang sudah kita sampaikan pada bulan Agustus yang lalu, juga pemajuan HAM dalam konteks pandemi di tanah air, terus bagaimana kemudian kita melihat isu-isu yang selama ini seringkali menjadi perhatian publik, perhatian internasional, mulai dari misalnya isu revisi KUHP, kebebasan beragama dan berkumpul, terkait juga misalnya perlindungan perempuan dan kelompok rentan, serta juga misalnya isu-isu terkait wilayah kita yang masuk dalam kerangka pendelatan seperti Papua, dan juga mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana kita menyikapi warga negara Indonesia yang terkait dengan terorisme di luar negeri. Nah, rekan-rekan media, delegasi Indonesia nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, dan beranggotokan berbagai kementerian lembaga yang relevan dan terkait, dan sebagai pendamping ketua delegasi nanti adalah Dubes kita di Jenewa, Bapak Dubes Kedian Rudian. Kemudian kita juga ingin sampaikan oleh kesempatan ini, karena inilah kesempatan semua pihak termasuk negara-negara, masyarakat sipil untuk melihat bagaimana sebuah kerangka pemajuan HAM dapat dilakukan negara, dan juga bagaimana kita melihat tantangan-tantangan baik yang positif maupun negatif maupun kritik-kritik yang membangun, yang mungkin nanti akan kita terima dalam proses diskusinya nanti. Ada pertanyaan kepada kita, misalnya, apakah hasil akhir atau outcome dari keikutsertaan Indonesia di UPR ini? Saya ingin sampaikan beberapa catatan. Pertama, mekanisme UPR ini tentu bukan di mana sebuah negara melakukan report dan kemudian diadili atas report atau catatannya tersebut. Tetapi ini adalah forum dialog dan kerjasama konstruktif untuk melihat bagaimana negara tersebut dapat juga dibantu oleh kerangka kerjasama internasional dalam pemajuan HAM-nya nanti. Oleh karena itu, outcome yang akan muncul tentu adalah dalam bentuk rekomendasi yang harus dibahas bersama, kemudian diseleksi, mana yang kira-kira bisa didukung atau cukup dicatat saja. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2017, pada saat kita melakukan review yang ketiga, kita menerima 225 rekomendasi dari sekitar seratusan negara, dan kita pada akhirnya dapat menerima dan mendukung 167 rekomendasi di antaranya. Nah, 167 rekomendasi inilah yang kemudian menjadi komitmen Indonesia dalam melakukan perbaikan dan perubahan kegiatan di bidang HAM. Alhamdulillah, rekan-rekan media di UPR yang keempat ini, kita dapat banyak laporkan kemajuan dan perkembangan sebagai tindak lanjut rekomendasi pada UPR sebelumnya. Isunya beragam, mulai dari pemajuan hak perempuan dan anak, perlindungan kebebasan beragama, kebebasan ekspresi, hak kesehatan, hak pendidikan, dan sebagainya. Di laporan nasional Indonesia, selain kami melakukan jawaban atau follow-up dari 167 rekomendasi tersebut, sekali lagi juga ingin kami sampaikan bahwa kita mengangkat kehususan laporan kali ini dalam kaitan bagaimana kita menangani pandemi dengan tetap melakukan perlindungan HAM bagi masyarakat. Tentu ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang kita lakukan selama ini, termasuk yang kemudian dikuatkan juga selaras dengan tema-tema dalam beberapa forum, termasuk yang akan datang dalam presidensi C20 di Kali yang akan datang. Saya kira itu secara highlight garis besarnya, dan mudah-mudahan dengan dukungan di pekan-pekan media, kita dapat menyampaikan laporan dengan baik dan lancar, dan tercapai target dan sasaran kita dalam pertemuan yang akan datang. Demikian Mas Apu, sekilas mengenai UPR, saya kembalikan ke Mas Apu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Habib. Lalu selanjutnya saya akan mengundang Direktur Perlindungan UNI, Bapak Ida Nugraha, sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait isu-isu yang ditangani kepada Bapak Direktur juga. Terima kasih Pak Apung yang kami hormati, Bapak Dirjeni DP, Bapak Direktur HAM, Bapak Ibu, rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami mengupdate satu kasus terkait dengan isu perlindungan UNI. Kapal Sing Sung, kapal kargo berbendera Panama, permuatan semen mengalami keselakaan dan tenggelam. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 di parian sebelah barat Taiwan. Kapal ini diawaki oleh total 20 ABK UNI. Segera setelah mendapatkan informasi ini, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei berkoordinasi dengan otoritas tempat di Taiwan, antara lain Ministry of Transportation and Communication, National Rescue Command Center, dan juga Coast Guard. Berdasarkan koordinasi tersebut, didapatkan kronologis bahwa kapal tersebut total berawakan 20 ABK UNI. Pada tanggal 30 Oktober 2022, tiga awak kapal mengalami kecelakaan karena cuaca buruk dan kemudian berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Kemudian pada tanggal 31 Oktober, tepatnya sekitar pukul 15.00 waktu setempat, kapal mengalami kerusakan mesin dan kemudian tenggelam akibat ombak besar, dengan jarak sekitar 14 mil laut dari garis pantai Changhua, Taiwan. Pada saat tenggelam, ada 17 ABK UNI yang on board di atas kapal. Lima ABK berhasil diselamatkan oleh kapal kargo Evergreen yang sedang melintas, sedangkan 12 ABK lainnya sedang dalam tahap proses pencarian dan penyelamatan. Berdasarkan koordinasi dengan otoritas Tehman, Tim SAR telah mengerahkan tiga kapal besar, delapan kapal kecil, dan drone militer. Untuk helikopter sudah disiapkan, namun belum dapat digunakan karena cuaca yang tidak memungkinkan. Pada hari ini pencarian terus dilakukan ke arah timur dari lokasi tenggelamnya kapal, sesuai dengan arah. Kami di Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait, juga sedang menghubungi para keluarga yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, Kemlu bersama KDI TIP akan terus memantau proses jalannya operasi SAR yang dilaksanakan oleh otoritas Taiwan. Dan kita doakan, mudah-mudahan 12 ABK lainnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Demikian yang dapat kami sampaikan, teman-teman media. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Taku Fajlashar, Besar, Taku Fajlashar, Bapak Ibu Narasumber Pendamping, Direktur Hamdan Kemanusian, Bapak Aslanul Habib, Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, dan Direktur Sektilu, Sertarik Sidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, PPPE, Ibu Lintang, para mutasari. Dan dengan demikian, press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri hari ini, kita tutup. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah di dalam press briefing hari ini. Terima kasih juga atas bantuan rekan-rekan yang telah menyampaikan kepada masyarakat berbagai pemberitaan positif dan berimbang serta menyejukkan terkait polubri dan aktivitas diplomasi Indonesia. Seperti biasa, dokumentasi press briefing akan kami sampaikan pada kesempatan pertama melalui taluran komunikasi reguler kita. Baiklah, cara saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. kita akan bertemu lagi dalam press briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. selamat menikmati. Terima kasih.